selamat menikmati ukuran berapa nih pak 10 ya 10 ini motongnya pakai carter di bagian ujung sini ini dikasih oli itu pak ya oli ya pak ah kulitin aja minyaknya lantah buat biar licin pak ya motongnya hai 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 ladi selipkan lalu kita lebih mur hai 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 ramnya taruh dengan ditaruh di tengah ternyata lebih simple untuk pemakuan nya ada 4 titik ya dan dipastikan untuk pencana selamat menikmati oke ini adalah hasil dari pemotongannya rapi dari seselah yang rapi ini guncang buat lahan semen buat ngecor ya buat alas dari potnya oh ya kita manfaatkan pasir-pasir yang ada di jalanan ya tanpa modang tanpa modang cuman semen aja nih semennya pasiran dari jalanan si alas kita gunakan kantong sak semen bekas ini semennya berapa centong mbak aduk secukupnya aja buat pasin di potnya kita ambil air air hujan yang tertampung di ini maka 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 selamat menikmati selamat menikmati tahap selanjutnya untuk pembolongan semen agar air dalam pot bisa keluar kita kasih bolongan bolongan ini bebas oke apa aja ya poti tiketnya cukup ini menggunakan untuk pembuangan air dalam pot selanjutnya ini kita biarkan dulu agar mengering ya sampai mengering keras oh ya ini tadi pot dari ban pespak tadi ya setelah kering tinggal dimasukkan pot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati